Dua hari setelah ditangkap foto pegi DPO pembunuh Vina Cirebon beredar. Dua hari setelah ditangkap, akhirnya foto pegi setiawan alias perong terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon beredar. Meskipun polisi belum memunculkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang buron sejak delapan tahun lalu, namun fotonya terlebih dulu bocor ke publik. Foto pegi, pelaku pembunuhan Vina Cirebon ini tersebar melalui salah satu akun Instagram yang dibagikan pada Kamis, tanggal 23 April tahun 2024. Sementara itu, pegi ditangkap di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam. Pegi DPO pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki masih diperiksa intensif. Sejak ditangkap di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam, Egi yang diduga pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki belum dimunculkan ke publik. Banyak yang meragukan Egi yang ditangkap itu adalah benar DPO. Baru-baru ini beredar foto pegi setiawan tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Penampakan wajah terbaru pegi setiawan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon itu dibagikan oleh akun Instagram at burhan.420 garis bawah pada Kamis, tanggal 23 April tahun 2024. Tangan pegi tampak dipasangkan kabel TIS. Ia mengenakan kaus pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Dalam akun tersebut, menerangkan jika pegi telah mengungkapkan semuanya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lebih lanjut, akun tersebut juga menegaskan akan membantu membongkar tabir kasus tersebut. Pelaku sudah menceritakan semuanya tidak dalam waktu lama dua lagi akan dijemput dan ada kejanggalan satu orang lagi, nantikan. Saka Gatal sudah tidak bisa tidur tenang haha kesalahan terbesar, ungkap akun tersebut. Untuk keluarga Vina dan Eki, saya dan tim berusaha membongkar semua masalah ini. Insya Allah dalam waktu dekat akan terbuka semua, terangnya. Delapan tahun ganti nama, Robi, polisi mengungkap jejak pelarian pegi selama delapan tahun menjadi buronan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Paul Dajabar Kombes Paul Julius Abraham Abbas mengakui bahwa polisi sempat kesulitan melacak keberadaan perong lantaran tersangka selalu berpindah tempat. Berpindah tempat, diantaranya Cirebon dan Bandung, kata Julius dalam pesan singkatnya, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, kata Julius, tersangka yang sempat buron ini juga mengganti namanya menjadi Robi. Dia berganti nama, panggilan di tempat kerja, kuli bangunan, mengaku bernama Robi, ucapnya. Meski begitu, polisi berhasil melacak keberadaannya dan menangkap buron yang diduga sebagai otak pembunuhan tersebut. Perong ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buru bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat, sekitar pukul 18.23 WIB. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Fina Dewi, 16, dan Muhammad Rizki atau Eki, 16, di Cirebon telah memasuki babak baru. Persitiwa pembunuhan dan ruda paksa itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Fina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini juga merekayasa kematian korban seolah korban dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari total 11 pelaku, 8 pelaku sudah diadili, sementara 3 lainnya buron. Terbaru, satu buronan yakni pergi ditangkap, artinya ada dua lagi yang masih DPO. Ada dua buron yakni bernama Dani dan Andi yang masih berkeliaran bebas dalam kasus ini. Curahan hati pergi setiawan usai Fina Cirebon tewas, singgung soal fitnah. Pegi setiawan alias perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Fina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Pegi menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Diketahui, kasus pembunuhan Fina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi fonis hukuman. Sementara tiga lainnya masih buron alias DPO. Namun, baru-baru ini, jajaran Polda Jabar berhasil menangkap satu buron atas nama Pegi Setiawan alias perong di Bandung. Penangkapan terhadap Pegi terjadi setelah 8 tahun kasus pembunuhan Fina Cirebon tak kunjung selesai. Pada akun Facebooknya, Pegi tampak mengetahui kejadian itu. Pada tanggal 1 September tahun 2016, Pegi sempat menulis curhatan. Saat itu Pegi menyebut kalau dirinya sedang mendapat cobaan yang berat. Ya Allah, saya enggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya. Cobaan yang engkau berikan begitu berat, ya Allah, tulisnya di Facebook. Kemudian pada Januari tahun 2017, ia juga sempat menulis soal fitnah. Pegi Setiawan mengaku sudah memaafkan orang yang memfitnahnya itu. Apa yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba kalian difitnah sama ork yang kalian kenal? Kalau GW mah cukup maafin aja, biar Tuhan yang balas, tulisnya lagi. Ternyata jauh dari penangkapannya saat ini, Pegi Setiawan alias Egi atau perong sempat didatangi polisi pada 2016 atau 8 tahun lalu. Keterlibatan Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ternyata sudah dibidik kepolisian. Namun, saat itu kepolisian tak berhasil mendapati Pegi ada di rumah. Tak hanya itu, Pegi ternyata juga sempat meluapkan curhatan usai Vina dan Egi tewas pada 2016 silam. Pegi Setiawan terduga pelaku kasus Vina Cirebon ternyata sudah pernah didatangi polisi ke rumahnya 8 tahun lalu. Bahkan pada tahun 2016 lalu, polisi sudah mengamankan motor milik Pegi. Namun saat itu Pegi tidak ada di rumahnya, kawasan Cirebon, melainkan sedang ada di Bandung. Polisi lalu memancing Pegi Setiawan untuk muncul dengan cara menarik motornya. Pegi pun tak kunjung ditangkap padahal selalu berada di Bandung. Akun media sosialnya juga selalu aktif sejak kejadian hingga tahun 2021. Pegi Setiawan baru ditangkap pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Itu setelah film Vina, sebelum tujuh hari viral, lalu polisi menetapkan Pegi, Andi, dan Dani sebagai DPO. Penangkapan Pegi ini membuat netizen bertanya-tanya, berada di mana Pegi Setiawan selama 8 tahun ini sehingga sulit ditangkap. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan kalau Pegi saat ditangkap sedang bekerja di Bandung. Bekerja sebagai kuli bangunan, kata dia. Sementara itu, pada foto yang beredar, terlihat sosok Pegi ini memiliki rambut lurus. Padahal sebelumnya Polda Jabar memberikan ciri-ciri Pegi berambut keriting. Tetangga Pegi, mengatakan kalau terduga pelaku memang berprofesi sebagai kuli bangunan. Kadang-kadang di sini, Cirebon, kadang-kadang di Bandung, jelasnya. Ia juga menjelaskan kalau sudah seminggu ini Pegi berada di Bandung. Pegi ada di kota kembang itu karena ikut sang ayah. Kalau seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi, kata wanita berkerudung itu. Hotman Paris bongkar isi BAP, Pegi ternyata ikut ruda paksa Vina Cirebon. Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, membongkar isi BAP 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Dalam BAP tersebut terungkap jika satu buronan yang baru saja ditangkap, Pegi Setiawan alias Perong, juga ikut meruda paksa Vina Cirebon. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi fonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Pegi Setiawan alias Perong akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Tim Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina Cirebon menemukan fakta baru pada BAP 8 terpidana. Pada BAP itu, para pelaku yang sudah diadili menjelaskan sosok Pegi alias Perong. Pegi, DPO yang buron selama 8 tahun kini sudah ditangkap oleh Polda Jabar. Penangkapan Pegi ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, kata Kombes Surawan. Pegi disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Menurut Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, pegitangkap saat sedang bekerja. Ia menyebut kalau profesi Pegi saat ini sebagai buru bangunan. Informasi terakhir yang kami dapatkan bekerja sebagai buru bangunan di Bandung, kata Kombes Jules. Sementara itu, Hotman Paris mengungkap isi BAP terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam BAP itu, para terpidana mengungkap soal sosok Pegi Setiawan alias Perong. Menurut Hotman Paris, temuan timnya dalam BAP itu mengungkap fakta kalau Vina dirudah paksa oleh lima terpidana. Tak hanya itu, Pegi yang baru ditangkap polisi juga disebut Hotman Paris ikut merudah paksa Vina. DPO lain yang masih buron yakni Dani, juga ikut merudah paksa. Hal itu berdasarkan temuan tim Hotman 911. Yang merudah paksa ada Eko, ini menurut BAP. Yang kedua yang merudah paksa adalah Suprianto, ketiga Eka Sandi, keempat Jaya alias Kliwon, kelima hadis Saputra, ungkap Hotman Paris dalam akun Instagramnya, at Hotman Paris Oficial. Masih dalam BAP para terpidana, dua DPO juga disebutkan ikut merudah paksa Vina Cirebon. DPO yang juga ikut merudah paksa merunut berkas adalah Pegi atau Perong dan juga Dani, kata Hotman Paris lagi. Hotman Paris mengatakan, fakta tersebut tertuang dalam BAP dari masing-masing terpidana. Bahkan terpidana merinci bagaimana rudah paksa itu terjadi. Bahkan dia katakan, waktu saya merudah paksa, saya tak sempat keluar spermanya, keburu gantian dengan rekan yang lain. Ini jelas-jelas semua BAP hampir sama, jelas dia lagi. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menyinggung soal adanya sperma yang ditemukan di lubang kemaluan Vina Cirebon. Hotman Paris juga menegaskan kalau kematian Vina dan Eki jelas bukan karena kecelakaan tunggal. Mengenai tuduhan orang yang menyebut kejadian ini adalah kecelakaan murni, berdasarkan hasil autopsi, ditemukan sperma di tubuh korban, jelas dia. Sementara itu, pada berkas tuntutan rival di DKK, disebutkan kalau Pegi tidak ikut merudah paksa Vina. Pegi dituliskan hanya mencium dan memegang dada Vina. Cinta Pegi ditolak Vina kasus kematian 2 sejoli. Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Deni Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 di antaranya sudah dijatuhi fonis hukuman. Sementara tiga lagi masuk dalam DPO. Terbaru, satu orang DPO atas nama Pegi Setiawan alias Perong akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Pegi mengenal dekat Vina. Bahkan, Pegi sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Pegi terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Pegi selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Pegi, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Deni Sumargo. Menurut Marliana, Pegi sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Pegi pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Pegi setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Pegi dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Rekuak, cinta Pegi terhadap Vina bertepuk sebelah tangan jadi otak pembunuhan. Kasus kematian dua sejoli, Vina dan Eki di Cirebon delapan tahun silam, perlahan mulai menemui titik terang, setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Deni Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada sebelas tersangka dan delapan di antaranya sudah dijatuhi fonis hukuman. Sementara tiga lagi masuk dalam DPO. Terbaru, satu orang DPO atas nama Pegi Setiawan alias Perong akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Pegi mengenal dekat Vina. Bahkan, Pegi sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Pegi terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Pegi selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Pegi, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Deni Sumargo. Menurut Marliana, Pegi sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Pegi pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh. Tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Pegi Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Pegi dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, satu di antara tiga buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Pegi Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 di antaranya sudah dijatuhi fonis hukuman. Sementara tiga lagi masuk dalam DPO. Selama delapan tahun berpindah-pindah tempat, Pegi Setiawan satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ditangkap Polda, Jawa Barat. Pria yang sering disapa perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Pegi Setiawan perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan delapan orang yang sudah diadili di Meja Hijau. Sementara tiga orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Pegi Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Pegi Setiawan. Kini, Pegi Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Sebelum ditangkap di Bandung, Pegi Setiawan perong kerap berpindah-pindah tempat. Hanya saja diketahui saat ditangkap Pegi Setiawan perong tengah bekerja. Pegi Setiawan perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan. Informasi yang kami dapat, Pegi ini bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Kami melakukan penangkapan di Bandung, tuturnya. Selamat menikmati. selamat menikmati